Hai guys, welcome back. Nah, hari ini gue bakal kasih kalian gimana sih caranya untuk cek saldo dan juga tahu flash melalui iPhone. Hmm, emangnya bisa mulai iPhone? Yes, bener banget. Jadi update dari latest release-nya aplikasi mobile ini udah memungkinkan kita untuk cek saldo dan juga tahu flash melalui iPhone. Oke, penasaran seberapa? Langsung kita mulai. Let's go! Oke, sebelum itu kita permes dulu nih aplikasi BC Mobile sudah terinstall di iPhone kalian. Kalian tinggal search aja BC Mobile di App Store kalian. Setelah udah, kalian tinggal install dan open. Oke, sebelum itu kita coba cek dulu apa sih latest update-nya. Kita bisa klik di sini dan lihat keterangannya. Oke, jadi keterangannya di sini adalah di versi 2.7.2 yaitu sudah ada update. New version dengan flash menu. Now, kita udah bisa ngelakuin cek balance dan juga tahu flash melalui aplikasi BC Mobile. Penasaran? Langsung kita mulai yuk. Oke, kita buka dulu aplikasi BC Mobile-nya. Dan di sini sudah ada menu flash, yaitu menu baru, yaitu menu flash. Nah, di sini udah pasti kita bisa ngelakuin cek saldo dan juga top up. Oke, nah di sini gue udah ada 2 kartu. 2 jenis kartu flash. Yang pastinya nantinya gue akan jelasin juga apa sih perbedaannya antara 2 kartu ini. Oke, gue coba keluarin dulu kartu yang satu ini. Sekilas kalau misalkan kalian perhatiin, kedua kartu ini adalah sama. Tetapi kalau kalian bener-bener perhatiin, ada perbedaannya guys. Yaitu di logonya. Nah, di sini di logonya ada perbedaan. Dan, yaitu di flash-nya ini, yang satu dia nggak ada icon Wi-Fi-nya. Satunya lagi ada icon Wi-Fi, kayak icon connection gitu. Nah, perbedaan kedua kartu ini adalah, ini merupakan yang first generation, ini yang second generation. Nah, kira-kira perbedaannya apa dan impact-nya apa sih? Langsung kita coba yuk. Nah, mungkin buat beberapa dari kalian udah pernah nonton video gue sebelumnya, udah tau ya, letak NFC-nya iPhone tuh ada di mana. Yaitu ada di sekitar sini. Oke, langsung aja kita klik menu flash dan kita tapping aja. Nah, dia juga ada feedback seperti suara, yaitu untuk menunjukkan bahwa udah berhasil. Tenang, seperti itu. Nah, di sini ada jumlah saldo 2.279. Nah, jadi kita harus berhasil nih guys. Untuk melakukan cek saldo ataupun cek balance si kartu flash ini, yang first generation. Cuman, unfortunately, banyak banget temen-temen gue yang nanya ke gue, kenapa masih nggak bisa top up? Padahal di keterangannya sendiri sudah bisa top up keterangannya. Nah, di sini nggak ada button top up. Dan, kalau kita back lagi, kita cek sekali lagi. Apakah error? Nope, exactly. Nggak error, bener-bener nggak error. Memang nggak bisa top up. Karena informasinya adalah, kartu yang first generation tidak bisa dilakukan top up. Seperti itu. Nah, jadi kita memerlukan untuk kartu yang second generation. Which is kartu yang ada icon si wifi-nya atau icon connection-nya di sini. Nah, cara membuktikannya langsung aja coba kita scan. Kita back dulu. Kita tekan flash dan kita tapping lagi. Oke. Jumlah saldo 0 dan nomor kartu flash-nya juga ada keterangannya. Dan ada button top up. Jelas banget ya perbedaannya ya. Tadi nggak ada button top up. Dan sekarang ada button top up. Nah, oke. Sekarang langsung aja coba kita klik button top up-nya. Seperti apa sih? Oke. Nah, di sini akan disuruh untuk memasukkan kode akses kalian yang biasanya kalian akan masukkan ke BSM Mobile kalian. Kita masukin dulu. Oke. Setelah sudah masuk, di sini ada keterangan kalau ada info, inbox dari rekening mana. Kalian make sure itu udah bener. Dan pilih nominalnya berapa. Oke. Di sini gue akan pilih nominal 50 ribu. Dan setelah itu, di sini ada keterangan juga konfirmasi dari rekening mana dengan nominal sekian 50 ribu. Dan siapkan kartu flash Anda untuk proses top up. Oke. Kalau sudah, kalian tinggal tekan OK aja. Dan masukkan pin MBC kalian. Langsung scan aja seperti biasa di sini. Oke. Failed. Kita akan coba sekali lagi. Tadi ke menu flash ya. Nah, ini merupakan tampilan ketika kalian sudah login. Jadi, agak berbeda dengan tampilan tadi di menu utama sebelum login. Yaitu ada di bagian paling bawah. Dan di sini ada tampilan di sebelah kanannya m-admin, sebelah kirinya bagi-bagi. Oke. Kalian tinggal klik aja flash. Kita ulang lagi. Kita tapping ulang lagi. Oke. Dan kita pilih top up. 50 ribu. Dan masukkan pin. Kita scan ulang. Kita kasih gagal. Yep. Finally, top up telah berhasil. Dan sekarang flashnya sudah berhasil di top up. Seperti itu. Nah, mungkin kalian juga jadi nyadar. Kenapa pakaian yang gue beda dari yang sebelumnya? Karena memang ini direkam pada hari yang berbeda. Karena kemarin, pada saat gue coba berkali-kali, bisa dibilang lebih dari 50 kali gue cobain itu gagal terus. Gak bisa-bisa. Dan akhirnya gue penasaran. Gue pergilah ke kantor biasa yang dekat. Dan akhirnya gue nanya-nanya juga. Apakah ada salah dengan aplikasi biasa mobile, ataupun ada salah dengan iPhone-nya, atau mungkin kartunya yang perlu didaftarin dulu atau memang ada kesalahan lain. Gue juga sembari cari informasi yang lain. Dan ternyata enggak. Enggak ada kendala di BCA mobilenya, enggak ada kendala di iPhone, dan juga kartu. FYI aja buat kalian yang beli online, ataupun kalian beli di kantornya langsung, juga enggak ada bedanya. Jadi, kalian bisa langsung beli dan pakai langsung. Jadi, enggak ada kendala di kartunya juga. Yang kendala itu di servernya BCA. Nah, karena seperti yang kita ketahui juga, ini kan juga masih baru. Jadi, infonya dari BCA adalah, ini pun masih belum begitu stabil. Jadi, kalau emang belum bisa, dicoba terus sampai bisa. Seperti itu. Aspected-nya, ke depannya gue yakin banget sih. BCA ini bakal lebih stabil lagi, sehingga apabila kita top up, itu udah real time. Contohnya, kita top up sekarang, langsung masuk sekarang. Seperti tadi, barusan gue lakuin itu, langsung berhasil. Seperti itu. Nah, mungkin buat beberapa dari kalian, juga mengalami hal yang sama. Ketika akan top up kebisa. Dan tenang aja sih, itu enggak ada salah di kartu kalian juga. Kalian tinggal tunggu aja. Kalian tinggal coba lagi aja. Dan nanti pasti bisa juga. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu sih guys. Untuk melakukan cek saldo dan juga top up melalui aplikasi BCA Mobile. Seperti itu. Dan yang pastinya gue senang banget nih. Karena finally, iPhone itu udah bisa ngelakuin banyak hal ya. Yang tadinya mungkin semuanya baru ada di Android aja. Dan mungkin di beberapa video sebelumnya juga gue udah pernah jelasin. Kalau si NFC ini sebenarnya berguna banget. Dan emang di video terakhir, pun gue menjelaskan kalau finally, iPhone itu udah bisa ngelakuin top up e-money juga nih. Nah, finally sekarang BCA juga udah melakukan inovasi. Dia enggak mau kalah. Dan sekarang udah bisa top up dan juga cek saldo melalui BCA Mobile. Seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah berhasil. Ataupun mungkin masih ada yang gagal juga. Bisa juga tulis komentar di bawah. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa dapet informasi dan juga bisa tanya sharing. Seperti itu. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagian semua. Dan like jika kalian suka. Dan nyalakan toko share teman kalian. Dan nanti akhirnya nyalakan toko subscribe. See you on the next video. Bye-bye. Yes, finally. Bisa top up juga. Nice. Sub indo by broth3rmax